Intro Halo sahabat assalamualaikum semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Poncao Movie Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan riziki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua Kali ini Poncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Metor Cus aja tanpa banyak basa-basi ini dia alur ceritanya Di awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang wanita gelis dan cantik bernama Vidya Chauhan Kita sebut saja Vidya, ia merupakan seorang guru yang bertugas di suatu sekolah menengah atas di Delhi Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Tia yang juga bersekolah di tempat Vidya mengajar Vidya memiliki seorang suami yang tampan dan gagah yang bernama Rafi Singkat cerita SMA tempat Vidya mengajar seperti biasanya sedang melakukan sebuah acara tahunan Kali ini Tia bersama teman-temannya diminta untuk mengawali acara tersebut sebelum akhirnya ketemu menteri setempat Menyampaikan pidatonya Tia bersama teman-temannya berhasil membuka acara itu dengan sebuah pertunjukan yang sangat amazing Lantas Vidya pun merasa bangga dengan anaknya tersebut Tak lama kemudian kepala menteri maju ke atas panggung dan menyampaikan pidatonya Kepala menteri ini adalah istilah bagi seorang kepala pemerintahan yang memimpin negara bagian Kemudian lagi ke alur cerita, anak menteri yang bernama Malik, Apurfa Malik Kita panggil saja Malik, juga hadir dalam acara tersebut Ia hadir bersama ke enam orang yang duduk di sampingnya Lima di antaranya adalah teman-temannya yang masing-masing bernama Inder, Kamran, Sofie Harsid, dan Sikander Sementara yang satu lagi adalah paman Malik yang bernama Suti Ketua menteri yang merasa kagum lalu memanggil Tia, CS ke atas panggung dan menyerahkan sebuah piala sebagai bentuk apresiasinya Suti yang melihat Tia, CS sedang berada di atas panggung, entah mengapa Ya begitu enas, begitu bernapsu gitu kepada salah satu temannya Tia yang bernama Minal Minal tinggal di rumah susun dan ia juga merupakan tetangga dari teman Malik yang bernama Inder Suti yang sedang bergairah meminta mereka semua untuk menangkap Minal malam ini Dan menjadikannya sebagai pemuas hawa napsu mereka Sehingga cerita, acara tersebut telah usai Fitia bersama Tia hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai sebuah mobil Namun mereka justru malah terjebak di tengah kemacetan Fitia lalu menghubungi salah seorang temannya yang bernama Ritu Ia bertanya kepada Ritu tentang jalan alternatif Ritu pun lalu memberitahu Fitia Di tengah kemacetan itu, Fitia lalu mengarahkan mobilnya untuk mencari jalan alternatif sesuai dengan arahan Ritu Jalan itu ternyata cukup longgar dan sepi Di tengah jalan, mobil mereka kemudian dibuntuti oleh mobil Malik CS Karena mengira bahwa Minal berada di dalamnya Fitia yang masih menghubungi Ritu Mobilnya kemudian ditabrak oleh Malik CS dari belakang Yang mengakibatkan mobil Fitia terjungkal dan mengalami sebuah kecelakaan Sontak, hal itu mengakibatkan sambungan telpon dengan Ritu lalu terputus Malik bersama teman dan kelima temannya lalu turun dari dalam mobil untuk menangkap Minal Namun ternyata Minal tidak ada di dalam mobil tersebut Di sana hanya terdapat Fitia dan anaknya saja Mengetahui bahwa Minal tidak ada di sana Mereka kemudian membawa Fitia dan anaknya Tia ke sebuah rumah pertanian untuk mengenuhi nafsunya Mereka lalu dengan kejam mengwik-wik Fitia dan Tia secara bergantian Setelah selesai mengwik-wik mereka berdua Teman Malik yang bernama Sofi lalu mendekat dan melihat Fitia dan Tia Yang menyimpulkan bahwa kedua orang itu telah tewas Mereka lalu membawa Fitia dan Tia ke sebuah jalanan sepi lalu membuang jasad mereka di sana Ritu yang mulai merasa khawatir dengan Fitia Memutuskan untuk menghubungi Raffi Ritu menanyakan kepada Raffi tentang keberadaan Fitia Apakah dia sudah sampai di rumah? Lah, bukannya Fitia ada di sana sama kamu ya? Ujar Raffi Di TKP tempat Fitia dan Tia dibuang Sejumlah polisi pun datang dan memeriksa menyelidiki kasus itu Kasus ini ditangani oleh Inspektor Jayan dan anak buahnya yang bernama Akhil Berdasarkan hasil penyelidikan sementara Kedua mayat itu mengipakan korban perwik-wikan Alam kemudian Fitia kemudian bergerak dan telah sadarkan diri Polisi yang mengetahui hal itu kemudian segera membawa Fitia ke rumah sakit Alhamdulillah, nyawa Fitia berhasil diselamatkan Walaupun kini kembali tak sadarkan diri Sehingga cerita Raffi dan Ritu kini telah sampai di rumah sakit Mereka langsung shock dan tak percaya bahwa Fitia dan Tia merupakan korban pemerkawasan Polisi kemudian menemui Raffi dan mengatakan lokasi TKP tempat mereka ditemukan Raffi merasa heran mengapa Fitia bisa berada di sana Mengapa Fitia bisa melewati rute itu Ritu lalu menjelaskan bahwa ia yang mau ditahukan kepada Raffi Raffi yang mengetahui hal itu sontak langsung memarahi Ritu dan menghakiminya Ritu yang merasa bahwa itu bukan sepenuhnya salahnya mendela diri Bahwa ia hanya mencoba untuk membantu Fitia Lagi pula, Fitialah yang menanyakan jalan itu kepada dirinya Keesokan harinya sebuah stasiun televisi memberitahukan kasus tersebut Bahwa telah ditemukan dua orang wanita yang tergeletak di pinggir jalan Keduanya merupakan korban perwik-wik-wik-wikam Salah satu di antaranya telah tewas di tempat Dan yang satunya lagi berhasil selamat Balik CS yang sedang menyaksikan berita tersebut Kemudian mulai sedikit panik dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya Si Kander lalu memohon kepada Malik untuk menolong mereka Mereka tak ingin masuk ke dalam penjara Mereka yang terus berisik membuat Malik merasa kesal dan lalu menampar si Kander Pada suri halinya Raffi berniat untuk mengkremasi jasad dia tanpa menunggu Fitia sadar Ritu yang mengetahui hal itu lalu menghubungi Raffi dan memarahinya Mengapa kamu tidak menunggu Fitia sadar terlebih dahulu Fitia berhak untuk melihat jasad anaknya untuk terakhir kalinya Tak berselang lama Inspektur Jayan bersama timnya kemudian datang ke rumah sakit untuk bertanya kepada Fitia yang ternyata telah sadar Fitia lalu menanyakan kondisi anaknya kepada Inspektur Jayan Inspektur lalu menjelaskan bahwa anaknya kini sudah tewas bahkan sudah dikremasikan Fitia yang mengetahui hal itu hanya bisa menangis lemas Inspektur Jayan lalu berjanji akan menemukan para pelaku jika Fitia mau bekerjasama dan memberikan keterangan Fitia yang masih lemah lalu menyampaikan keterangannya melalui bahasa isyarat dan sedikit kata-kata Yang mengisyaratkan bahwa ada tujuh pelaku dan salah satunya merupakan anak ketua menteri Jayan yang mendengar hal itu kemudian terdiam Dan pergi keluar Jayan menghubungi atasannya yang merupakan seorang komisaris Jayan memberitahukan kepada komisaris bahwa anak ketua menteri terlibat dalam kasus pemerkawasan dan pembunuhan tersebut Komisaris lalu menghubungi asisten ketua menteri dan menyampaikan hal itu Bahwa seorang bawahannya yang sedang menangani sebuah kasus pemerkawasan Menangani sebuah kasus pemerkawasan yang mengakibatkan seorang meninggal mendapati fakta bahwa Anak ketua menteri terlibat dalam kasus tersebut Di lain sisi ketua menteri dan anaknya Malik tengah berenang di sebuah kolam renang Ketua menteri yang sudah mengetahui berita itu memarahi Malik atas tindakannya tersebut Ia berkata bahwa kelakuan Malik bisa saja mencoreng nama baiknya Namun Malik dengan santanya malah mengatakan Kalau emang nama ayah gak mau tercopeng tinggal suapsannya Komisaris bukam kan iya dengan uang yang ayah miliki Beberapa waktu kemudian keadaan Fitya mulai beraksur membaik Bahkan saat itu Fitya hendak pulang dari rumah sakit Ritu kemudian datang dan membantu Fitya mengemasi barang-barangnya Di tengah perjalanan Ritu menyampaikan unek-uneknya Ia sangat kesal dengan kelakuan Raffi Bukannya prihatin sama kondisinya Fitya Ia justru malah terus menerus menyalahkan Fitya Andai kata Raffi bukan suami dari sahabatnya Atau pasti sudah menemukan tulangnya dan memberikan ia pelajaran Ujar itu Sesamanya di rumah Fitya Ritu terus menerus menyemangati Fitya untuk segera baki dan mengalahkan masa lalu Namun Fitya yang melihat mutu anaknya kembali mengingat kenangan bersama anaknya Ia lalu menangis dan masih tak percaya dengan kejadian yang menimpa anaknya Bagaimana bisa anaknya tewas dengan cara yang tragis yang lebih menyakitkan lagi Di tengah kondisi Fitya yang masih terpuruk Raffi justru bersikap cuek menjauhi Fitya Bahkan kini mereka telah pisah ranjang Keesokan harinya Fitya menemukan secari kertas yang ditulis oleh Raffi Raffi meminta kepada Fitya agar menemui Inspektur Jayan Lalu kemudian Fitya pergi ke sana bersama Ritu Mereka menunggu Inspektur Jayan Dan saat Inspektur Jayan telah tiba di kantor itu Jayan memanggil Ritu dan mengatakan bahwa kepolisian telah berhasil menangkap pelaku Bukannya senang Ritu yang melihat identitas pelaku Dan menyadari bahwa di sana tidak terpampang wajah anak ketua menteri pun Seketika marah dan curiga kepada pihak kepolisian Ia mengira bahwa kepolisian pasti telah disuap dan dipungkap Ia juga mencurigai bahwa kepolisian pasti melakukan manipulasi dan mengambingi hitamkan pelaku Percakapan mereka berdua ternyata didengar oleh Fitya yang kemudian membuatnya sedih Karena hukum ternyata tidak berada di sisinya Ritu yang masih merasa pesan dan tidak puas atas jawaban dari pihak kepolisian Kini memutuskan untuk pulang Fitya sudah tidak ada di sana Jadi dia merasa hancur Mengapa ia dan putrinya yang mengalami kejadian tragis itu Justru mendapatkan perlakuan yang tidak adil Dunia sedang tidak baik-baik saja bro Ia yang merupakan porban malah dijauhi oleh suami Dan hukum tidak berpihak kepadanya Masya Allah ini sangat luar biasa nih Beberapa waktu kemudian Fitya mencoba move on dari kejadian itu dengan berusaha untuk melupakan Ia kembali ke sekolah untuk mengajar Namun kejadian itu terus-menerus muncul di benak Fitya dan membayanginya Ya tentulah gila saja Di perkaos tujuh orang Kemudian anaknya tewas Gila gak mungkin bisa dilupak Hal itu lalu membuat Fitya tak fokus Melajar pada satu malam Sebuah petir menyambar Fitya Bagaimana tidak pada malam itu suaminya Rafi justru menggugat cerai Fitya dan ingin berpisah darinya Aduh Sudah Jatuh dari tangga tertimpanya pula Ketimpa tangga pula nih Kini Fitya pergi meninggalkan rumah itu dan tinggal bersama Ritu Ritu dengan senang hati menerima kehadiran Fitya Sambil terus menyebabkan hatinya Pada suatu hari Fitya yang tengah mengendarai mobil melihat seorang pria Ia merasa ciri dengan pria tersebut Ingatan tentang kejadian itu lalu muncul dalam benak Fitya Dan benar saja ternyata pria itu merupakan salah satu pelaku yang bernama Sikandar Fitya lalu mengikuti Sikandar secara diam-diam Hingga Sikandar berhenti di suatu tempat Lama kemudian Fitya yang sudah mulai move on Terpecik semangatnya Bertekad untuk memburu dan menghubung para pelaku dengan gayanya sendiri Ais ini nih Baru anjay banget Singkat cerita Fitya terus mengawasi dan membuntuti kemana Sikandar pergi Sikandar kemudian berhenti di sebuah hotel dan masuk ke dalamnya Fitya yang memastikan keadaan bahwa disana telah sepi dan merasa aman Keluar menghampiri motor Sikandar dengan membawa perkakas bengkel Ternyata Fitya sedang praktek bengkel disana Ia melonggarkan asban motor Sikandar Lama kemudian Sikandar kembali dan kini mengendarai motornya di tengah jalan Sikandar mengalami kecelakaan Kecelakaan itu membuat dirinya terluka parah dan tak bergerak Fitya turun dari dalam mobil dengan membawa kunci bengkel untuk berjaga-jaga Fitya menghampiri Sikandar Sikandar kaget bahwa ternyata yang ada di hadapannya adalah Fitya Tentu dia shock sekali ya Mati deh gua kata Sikandar Telepon Sikandar lalu berbunyi Fitya mengambil telpon Sikandar dan mencatat semua nomor dan nama pelaku di buku yang ada di mobilnya Setelah itu Fitya lalu membuang HP Sikandar Keesokan harinya polisi Jaya dan Akil datang ke TKP tempat ditemukan mayat Sikandar Sehingga cerita polisi belum mengetahui identitas si mayat Namun mereka berhasil mengetahui bahwa motor yang dikendarai mayat adalah motor milik Malik Mereka lalu mengunjungi kediamannya Pak Ketua Menteri dan secara kebetulan mereka langsung bertemu dengan Malik Malik yang sabi mengajukan kedatangan Jaya dan Akil Namun setelah mengatakan bahwa mereka kemari karena Sikandar telah tewas Di sebuah kecelakaan Mati kau Malik kemudian terkejut Kemudian di lain sisi Fitya yang sedang mencari tahu informasi pelaku lain yang bernama Inder Fitya mengstalking akun FB milik Inder dan mengetahui bahwa Inder berteman dengan Minel Yang merupakan teman Tia sekaligus anak didiknya Esokan harinya Fitya menjalankan aktivitas mengajar seperti biasanya Saat bel pulang berbunyi semua murid pulang kecuali Minel Fitya menahan Minel dengan alasan untuk mengajarkannya bagaimana cara bermain Facebook Fitya lalu memunculkan akun Inder dan Minel yang melihat Inder seketika langsung menangis Minel lalu menceritakan tentang Inder Inder adalah tetangga di rumah susunya Kedua orang tua Inder sering berantem lantaran Ayahnya adalah seorang pengangguran dan hobi minum minuman keras Sehingga cerita Inder datang mengunjungi mereka dan mulai mendengahi masalah di sana Dan ia terlihat sering main ke rumah Minel dan disambut hangat Namun ternyata Inder main kesana dengan niat yang jahat Ia sengaja memberikan minuman kepada ayahnya Minel agar ia bisa berwik-wik dengan ibunya Minel Minel yang sempat mempergoki aksi mereka lalu diajak oleh Inder Jika Minel berani macam-macam maka ia akan menyebarkan keburukan keluarga Minel Inder lalu memaksa Minel untuk menuruti kemauannya Inder memaksa untuk wik-wik dengannya Alhasil keperawanan Minel kini telah hilang di tangan Inder Minel juga menceritakan bahwa di dalam acara tahunan sebenarnya Inder meminta Minel untuk menemuinya Namun Minel beralasan bahwa ia tak dapat menemuinya karena akan segera pulang bersama gurunya Fitya dan temannya Tia Para pelaku kemudian berusaha untuk mendapatkan Minel Kini Fitya mengetahui bahwa ternyata pelaku itu aslinya mengincar Minel Namun karena Minel tak ada di sana Mereka lalu mengwik-wik Fitya dan anaknya Di isi lain Inspiker Jayan dan Akhil sedang menyelidiki kasus kematian Inder Melalui sebuah foto Mereka bertanya-tanya Mengapa pada kecelakaan itu ban motor Sikandar sampai lepas dari kerangkanya Padahal secara logika seharusnya ban itu tidak akan pernah lepas dari kerangkanya Kalaupun Inder dalam posisi ngebut Maka ban itu seharusnya ringsek bukan lelah lepas Mereka lalu menduga bahwa ada yang tidak beres Atau sengaja melonggarkan ban motor Sikandar Kesokan harinya Minel beritahu kepada Fitya bahwa Inder mengajaknya bertemu di sebuah hotel Ini merupakan kesempatan yang baik untuk menghabisi Inder Fitya lalu meminta bantuan Minel untuk bekerja sama menghabisi Inder Sebelum pergi ke sana Fitya sempat mencari tahu cara untuk membunuh Inder Dia lalu menemukan fakta dari Google Bahwa jika narkoba yang dicampur dengan bahan aktif tertentu Maka campuran itu bisa membunuh orang yang mengkonsumsinya Fitya yang tahu bahwa bahan aktif itu juga ada pada obat yang sering dikonsumsi Ritu Kemudian mengendap-endap mencuri obat Ritu Singkat cerita setelah berhasil mencuri obat Ritu Fitya meminta Minel untuk segera datang ke hotel Dan mencampurkan obat itu ke dalam narkoba yang akan digunakan Inder Inder yang sedang berada di jalan dihubungi oleh Harsid Harsid yang tadinya akan bergabung dengan Inder Karena ada urusan di restoran Kemudian membatalkan niatnya Dan memutuskan untuk pulang Padahal ia sudah cukup lama tiba di hotel Harsid yang hendak keluar hotel kemudian berpasan dengan Fitya Ia sempat berhenti dan mencireni Fitya Kayaknya gue kenal deh tuh cewek Kayak pernah lihat gitu Di tempat yang sama Ritu juga ternyata sedang berada di hotel itu Ia terlihat sedang memamerkan hasil lukisannya Tapi ia tak mengetahui bahwa Fitya berada di sana Singkat cerita Inder kemudian telah sampai di dalam hotel Ia berjalan menuju sebuah kamar yang telah dipesan Ia melihat Inder berjalan kemudian langsung bersembunyi Inder kini sudah tiba di dalam kamar Sana juga terlihat Minel yang sudah menunggu kehadiran Inder Dan sebelum adegan Wittwig dimulai Inder mengkonsumsi narkoba yang telah disiapkan Minel Ritu melihat Fitya duduk ngulamu di dalam hotel Ia lalu penasaran dan bertanya Tanya mengapa Fitya ada di sini Ritu pun akhirnya memutuskan untuk terus mengawasi Fitya Sementara itu Inder yang mulai overdosis kini tak terkendali Ia membuat Minel panik Minel kemudian menelpon Fitya dan mengatakan bahwa saat ini Inder tengah muntah darah Dan tak lama kemudian Inder akhirnya tewas di tempat Fitya mendapatkan kabar itu merasa senang dan meminta Minel untuk tetap tenang Tak lama kemudian Inspektur Jayan dan anak buahnya datang ke dalam hotel Inspektur langsung menginterogasi Minel yang ada di sana Yang menanyakan tentang diri Minel Minel kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelajar SMA Jayan mengamankan ponsel milik Minel untuk diperiksa Dia bersama dengan Akhil menduga bahwa Inder meninggal karena overdosis Inspektur Jayan yang tak sengaja melihat Fitya Lalu meminta Akhil untuk menyampaikan peristiwa ini kepada Malik Jayan yang memeriksa ponsel milik Minel menemukan sesuatu Menemukan suatu nomor yang baru saja Minel hubungi Jayan lalu mencoba menghubungi nomor itu dan ternyata nomor itu adalah nomornya Minel Inspektur Jayan lalu berjalan menghadiri Fitya dan mengatakan mengapa dia ada di sini Apa hubungannya dengan Minel? Fitya menjawab bahwa Minel merupakan muridnya Fitya lalu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya Mengapa Inspektur Jayan ada di sini? Inspektur Jayan merasa kesal kepada Fitya Jangan mengalihkan pembicaraan Aku bertanya mengapa kau ada di sini? Dia ada di sini untuk menemaniku yang sedang menggelar lukisan pameran Ujar itu yang tiba-tiba datang menghampiri Fitya Inspektur Jayan yang mendengar jawaban itu hanya bisa terdiam Fitya lalu membawa Fitya pergi dari hadapan Jayan Esokan harinya kabar kematian Inder telah sampai ke telinga Malik Cekes Mereka kini berkumpul untuk membahas hal itu Harsid yakin bahwa orang yang membunuh Inder adalah Fitya Harsid sempat melihat Fitya ada di sana sebelum Harsid pergi meninggalkan hotel Malik meminta pamannya Suti untuk melakukan sesuatu Dan pada malam harinya Suti mengirimkan orang untuk menghajar seorang pria yang ternyata adalah Rafi Lewat telepon Suti meminta kepada Rafi agar bisa mengendalikan Fitya Suti mengancam akan membunuh Rafi jika Fitya masih berani mengganggu mereka Tampaknya Suti tak tahu bahwa Rafi dan Fitya sudah resmi bercerai Rafi yang mengetahui hal itu langsung menghubungi Fitya Ia meminta agar Fitya tak lagi mengganggu Malik Cekes Rafi memarahi Fitya yang mengatakan bahwa Fitya adalah wanita pembawa sial Karena Fitya Rafi kehilangan anaknya Tia Karena Fitya juga lah kini hidupnya terancam Sehingga cerita di rumah Ritu terlihat Ritu yang sangat bahagia Dia menceritakan kepada Fitya bahwa berkat pameran kemarin malam Promotornya telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar Sehingga promotornya kembali mengajak Ritu untuk menggelar pameran lukisan Namun pameran kali ini akan diadakan di Mumbai Untuk merayakan keberhasilannya Ritu mengajak Fitya untuk makan malam bersama di sebuah restoran Sesampainya di sana ternyata Harshit melihat Fitya sedang duduk melalui rekaman CCTV Ternyata restoran itu adalah restoran Harshit Harshit lalu menyampaikan hal ini kepada Malik Dan Malik meminta Harshit untuk mematikan kamera CCTV Dan segera menghabisi Fitya Harshit melihat Fitya sedang berjalan menuju WC Langsung mematikan sebuah kamera CCTV Dan bergerak ke sana Saat sedang dalam perjalanan Harshit menyempatkan dirinya untuk menghubungi kamrat Ia meminta kamrat untuk segera datang ke restorannya Harshit berhasil menemukan Fitya dan berhasil memukulnya Hingga tersumpur Namun Fitya dengan sigap langsung mengambil pisau dari dalam tas Dan kemudian menikam Harshit Harshit langsung terjatuh dan Fitya langsung kabur dari sana Seorang gadis yang baru saja pipis dari WC Melihat Harshit yang telah bersimbah darah Ia lalu berteriak dan menyampaikan berita itu kepada pengunjung restoran Lantas pengunjung restoran langsung dibuat panik mendengar itu Sementara Fitya lalu menghubungi Ritu Ia meminta agar Ritu pulang duluan Kini kamrat berhasil sampai di restoran Harshit Kamrat yang melihat Fitya hendak kabur masuk menggunakan taksi Langsung mengejar Fitya Aksi kejar-kejaran pun terjadi Kamrat berhasil menghentikan sopir taksi itu dan mengancam dengan sebuah pistol Kamrat mendapati Fitya dengan menembak sopir taksi agar Fitya lekas keluar dari dalam taksi Namun secara tak sengaja pistol yang digunakan kamrat justru terjatuh ke dalam mobil Saat kamrat berusaha mengambil pistolnya Fitya dengan sigap mengambil pistol itu dulu dan langsung menghabisi kamrat Harshit tewas dengan luka tusuk dan kamrat tewas dengan luka tembak Tak lama kemudian Fitya telah sampai di rumah dan menceritakan kejadian itu kepada Ritu Di lain sisi Inspektur Jayan dan anak buahnya datang ke restoran milik Harshit Mereka langsung melakukan penyelidikan di tempat dengan mengecek rekaman CCTV Namun rekaman CCTV hanya terakhir kali aktif merekam saat Fitya hendak pergi ke WC Inspektur Jayan kemudian menghubungi dan Disampaikan kabar bahwa telah ditemukan juga dua orang layan di pinggir jalan Lantas Inspektur Jayan bersama asistennya Aki langsung menuju ke sana Ternyata dua orang layan itu adalah seorang supir taksi dan seorang laki-laki dengan identitas bernama kamrat Inspektur Jayan lalu mencoba menghubungi Malik Apakah Malik memiliki teman bernama Harshit dan kamrat? Ya ujar Malik Inspektur Jayan lalu menyampaikan bahwa kini kedua orang tersebut telah tewas terbunuh Dengan cara dan lokasi yang berbeda Malik langsung ketakutan karena mendengar teman-temannya satu persatu mulai terbunuh Tak lama kemudian Inspektur Jayan bernama Aki langsung menuju ke rumah Ritu untuk bertanya dengan Vidya Mengapa di setiap penggunaan itu terjadi? Vidya pasti ada di sana Vidya yang mendengar hal itu langsung tertawa Mengapa pihak kepolisian begitu peduli dengan kematian orang-orang itu? Sedapkan sangat bodoh amat dengan kasus yang menimpa dirinya Di tengah perdebatan itu Ritu tiba-tiba mengusir Inspektur dan Aki untuk pergi dari rumahnya Ritu juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti untuk menuduh serta mencurigai Vidya Sementara itu Malik yang mulai merasa semakin terancam dan tak ingin menjadi korban Terlihat sedang menyuruh seseorang untuk menghabisi Vidya Keesokan harinya orang-orang suruhan Malik datang ke rumah Ritu Ritu yang sedang asik memasak lalu menanyakan siapa mereka Mereka kemudian malah menyerang Ritu hingga ia harus dirawat di rumah sakit Kini Ritu tengah dalam kondisi kritis Vidya lalu merasa bersalah Namun di satu sisi Vidya kini semakin bersemangat dan bertekad untuk segera menghabisi semua pelaku Vidya yang merasa tak tega dan tak ingin sahabatnya kembali terancam Kini memutuskan untuk pergi berpisah Meninggalkan Ritu Vidya kemudian kembali memulai perburuannya Kali ini targetnya adalah Sofi Vidya mulai mengintai dan menyelidiki Sofi Ternyata ia mendapati bahwa Sofi adalah seorang pedagang properti Melalui sebuah penpales Vidya mengajak Sofi untuk bertemu di sebuah proyek yang lagi dibangun oleh Sofi Vidya berniat untuk membeli properti milik Sofi dan Dil Mereka akan segera melakukan pertemuan Di malam harinya Sofi terlihat bersama Suti sedang mengarah ke lokasi pertemuan Dia sudah terlebih dahulu tiba di sana Tak lama kemudian Sofi sampai dan meminta Suti untuk menunggu sebentar di dalam mobil Sofi masuk ke dalam bangunan yang sedang dibangun Karena di sana transaksi akan dimulai Namun sesampainya di sana Sofi terkejut karena Vidya berhasil menipu dan menjebaknya Vidya sudah merencanakan hasilnya dengan matang Vidya yang memegang sebuah pistol yang sudah dipasang peredam berniat untuk membunuh Sofi Sofi yang ketakutan lalu mengatakan bahwa ia tidak pernah terlibat dengan aksi Malik CS Karena saat hendak menguik-uik Vidya dan anaknya Ia mengurungkan niatnya karena mengira bahwa Vidya dan anaknya telah tewas Sofi yang meminta Vidya untuk melepaskannya kemudian bernegosiasi dengan Vidya Vidya akan melepaskannya dengan syarat Sofi mau menjadi saksi atas kejadian tersebut Sofi lalu menyetujui syarat Vidya dan bersedia untuk menjadi saksi Sofi lalu menelpon Malik dan menegaskan bahwa dirinya kini akan membelot untuk menjadi saksi bagi Vidya Sofi tak ingin apa yang terjadi pada teman Malik CS menimpa dirinya Mendengar hal itu Malik kemudian marah dan justru mengacam akan membunuhnya Vidya yang telah merasa puas karena mendengar bahwa Malik juga mengacam akan membunuh Sofi Kini pergi meninggalkan Sofi sendirian Sofi hanya bisa terdiam dan bingung apa yang harus dilakukan Jika ia berada di pihak Vidya maka Malik akan membunuhnya Namun jika ia berada di pihak Malik Vidya juga akan membunuh dirinya Sofi lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung Vidya yang telah keluar dari gedung itu kini berjalan menghapiri Suti Suti yang melihat Vidya berjalan ke arahnya lalu panik Masuk ke dalam mobil dan langsung menginjak pedal gas cabut dari hadapan Vidya Namun sebuah truk tiba-tiba melintas dan menabrak Suti dan Suti tewas ditemukan Kini satu demi satu teman-teman Malik telah menuju alam Barzal Dan hanya mengisahkan Malik sendiri Malik yang tak ingin bernasib sama meminta ayahnya untuk melakukan sesuatu Ayah Malik yang sekaligus ketua menteri meminta asistennya untuk menyampaikan kepada komisaris Agar segera menangkap Vidya apapun alasannya Komisaris yang mendengar hal itu lalu menyuruh Inspektur Jayan dan Akhil untuk segera menangkap Vidya Mereka lalu pergi ke rumah sakit tepat di mana Ritu dirawat namun Vidya tidak ada di sana Kesokan harinya Pak Ketua Menteri sedang menyelenggarakan suatu acara di rumahnya Ia mengundang semua orang untuk bisa hadir Acara itu dijaga dengan getat oleh kepolisian Bahkan Inspektur Jayan dan Akhil pun terlihat sedang mengawal Mengawasi orang-orang yang akan masuk Ternyata Vidya juga datang ke sana untuk menghabisi Malik yang merupakan target terakhirnya Singkat cerita Vidya berhasil lolos dari pengamatan polisi yang bertugas dan kini perlahan masuk menuju rumah Pak Ketua Menteri Di sisi lain Pak Ketua Menteri yang sedang menyampaikan sambutannya kemudian ditampar oleh seseorang yang tidak menyukainya Alhasil para penjaga langsung bergegas menyelamatkan Pak Menteri dan bergegas mengamankan pelaku Kericuhan pun terjadi Vidya yang memanfaatkan momen itu kini berhasil menyelinap ke dalam rumah Pak Ketua Menteri Ia lalu melepaskan selanggas kompor Pak Ketua Menteri sebagai bagian dari rencananya Sementara itu Pak Ketua Menteri yang berhasil diamankan dan sedang berjalan ke dalam rumah Pak Ketua Menteri terlihat sangat murka karena tamparan itu telah mempermalukan dirinya Alik kemudian datang untuk menenangkan ayahnya Pertama kemudian Vidya datang sambil menodongkan pistolnya Pak Menteri yang melihat hal tersebut berlihat ingin mengambil pistol miliknya yang berada di dalam laci meja Namun Vidya lebih dahulu menembak Pak Ketua Menteri Tak terima ayahnya ditembak Malik langsung menyerang Vidya dan sempat memojokannya Tapi atas nama tekat balas dendam Dan atas nama kasih seorang ibu sepanjang masa Vidya berhasil mengeluarkan senuruh kekuatan supernya Ia berhasil menyudutkan Malik dan kini menghajarnya habis-habisan Malik tergeletak lemah bersimbah darah Namun Vidya justru tak mempuntung menghabisinya Vidya justru mengutuskan untuk keluar dari rumah Pak Menteri Malik yang bersimbah darah kemudian merasakan bahwa mulutnya asem Dan akhirnya mengambil udut dari sapunya Asisten ketua menteri yang melihat Vidya telah keluar dari rumah ketua menteri Kemudian bersama seluruh jajaran dan petugas disana Lalu masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan Pak Ketua Menteri Sementara itu di dalam rumah Malik sedang berusaha memantikan korek untuk menyalakan api Dan boom rumah ketua menteri meledah Semua orang yang berada di dalam itu tewas seketika Sontak polisi yang masih berada di luar termasuk Inspektur Jayan dan Akil Langsung terkejut dan segera menuju ke sana Inspektur Jayan lalu melihat Vidya dia sengaja membiarkan Vidya pergi Karena Malik CS pantas mendapatkan hukuman yang setimpal yang telah dilakukan Vidya Dan Vidya pun akhirnya dibiarkan lolos dengan begitu saja Dan film pun selesai